Hai halo MBTEC lovers, datang dengan penuh semangat di Kias 2023, Kaikindo Indonesia International Auto Show, sebuah acara otomotif yang menghadirkan berbagai hal baru dan masa depan mobilitas Indonesia. Dan disinilah panggung para produsen memamerkan berbagai mobil baru untuk memikat dan mempresentasikan progres teknologi yang dimilikinya. Bahkan, di Kias 2023 juga dijadikan world premiere salah satu SUV terbaru. Apa saja yang baru yang ada di Kias 2023, langsung kita lihat saja. The new SUV jadi andalan baru Mitsubishi. Mobil ini siap meramaikan segmen kompak SUV di tanah air. Lalu, seperti apa penampakan interiornya? Nah, sekarang kita masuk ke bootnya Hyundai. Hyundai juga memboyong seluruh line-up mobil barunya di Kias kali ini, termasuk mobil yang baru diluncurkan belum lama ini, yaitu Stargazer X dan Ioniq 6. Setelah dari Hyundai, kita masuk ke APM Mazda, yang menempati Hall 7 dengan memajang MX-30 dan CX-60. Desainnya stylish, cocok untuk perkotaan di Indonesia, yang tak kalah menarik pada bagian cabinnya yang desainnya Mazda banget. Nah, sekarang penasaran dengan penampakan Porsche 911 ini yang dibuat style kita bisa langsung merasakan sensasi 911 dengan menyambangi APM Porsche di Kias kali ini. Subaru juga ikut memamerkan mobil wagon andalanya di Kias ini, yaitu Subaru Legacy Outback. Walaupun wagon, tapi aura sporty tetap kental terasa di sektor interiornya. Itulah wujud dari kemajuan industri otomotif dan bagaimana inovasi dan teknologi mobilitas kita ke depan. Dari deretan mobil-mobil baru tadi, semuanya akan menambah ramai jalanan di Indonesia. Tetap hati-hati dalam berkendara ya. See you!